bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman teman oke seperti biasa ya jadi video kali ini saya akan coba kembali memperlihatkan tentang perkebunan yang saya rawat bertujuan untuk memberikan motivasi kepada teman teman khususnya petani kopi oke tentunya saya ucapkan terima kasih yang selalu mendukung channel saya saya ucapkan terima kasih yang selalu menonton baiknya yang sedang menonton saya ucapkan terima kasih mudah mudahan teman teman selalu diberikan kesehatan oke langsung saja teman teman video kali ini saya akan memperlihatkan atau mereview ya situasi keadaan kembangan kebun saya ya yang berbeda lokasi teman teman ya meskipun perkebunan ini pernah saya tidak terlihatkan oke ini teman teman ini situasinya oke sambil memperlihatkan keadaan tanaman kopi saya teman teman tidak perlu diketahui teman teman ya untuk tanaman kopi yang saya rawat ini untuk kondisi batang ya kondisi batangnya sudah cukup lama teman teman ya mengingat lahan ini sudah lama sekali teman teman nah ini tanaman yang sudah lama dia mengalami kematian ya untuk pohon sendiri ya di perkebunan saya teman teman korban dari pemolesan ya tetapi masih alhamdulillah selalu kita perbaharui terus setekannya teman teman ya dua tahun atau tiga tahun sekali nah ini kita lakukan pembaruan agar selalu untuk memperbaiki ya itu cara saya teman teman oke untuk ini perkebunan ini teman teman ya yang berlokasi saat ini saya coba kembangkan berbagai macam jenis ya meskipun tetap saja teman teman ya untuk saya masih saya saya utamakan super ya oke inilah situasi kondisinya perkebunan yang tidak begitu bagus seperti teman teman miliki ya untuk buahnya masih seperti ini teman teman ya untuk jenis setekan sendiri teman teman tunggu hijau atau PS ya ini oke situasi keadaannya teman teman oke agar dapat sedikit ada manfaat ya dari apa yang saya tayangkan saya akan coba berbicara sesuatu mengenai perkebunan teman teman ya teman teman tahan atau manfaatnya buat teman teman seperti di video video yang pernah saya katakan teman teman ya untuk saya saya sudah lama tidak memupuk ini teman teman karena itu tadi teman teman ya biaya modal mengingat untuk saat ini pupuk harganya cukup lumayan terasa sekali untuk saya pribadi teman teman ya disitu saya tentunya berpikir ya teman teman berpikir bagaimana caranya untuk tidak memupuk tetapi saya akan tetap men-stabilkan me-optimalkan ya batangnya untuk lahan sendiri teman teman ya untuk lahan sendiri pembersihan rumput ya pembersihan rumput sendiri teman teman ya saya lakukan penyemprotan ya saya lakukan penyemprotan teman teman setahun dua kali teman teman ya biasa saya lakukan ya bulan seperti ini ya teman teman nah ini kondisi teman teman baru satu bulan saya semprot ya nanti setelah musim sudah mendekati musim baru saya semprot lagi tetapi saya wajib teman teman ya saya wajib wajib melakukan pembersihan manual teman teman pembersihan manual ya untuk memperbaharui meremajakan akar ya itu wajib saya lakukan dalam pengelolaan lahan pembersihan lahan itu saya wajib lakukan manual secara manual ya untuk mengurangi selain biaya racun rumput di samping itu saya berusaha untuk mengelola ya mengelola tanah agar tidak terlalu mengalami dampak dari racun rumput itu sendiri teman teman itu cara saya teman teman ya oke teman teman untuk video kali ini mungkin saya tidak terlalu panjang ya itu tadi kita berkebun tentunya untuk saya pribadi teman teman cara pengelolaan lahan baik pun batang teman teman ya tentunya saya harus pandai di samping saya harus memperhitungkan biaya ya biaya untuk pengeluaran modal dari perawatan tanaman kopi saya saya harus memperhitungkan ya untuk pembersihan rumput saya wajib lakukan minnya satu tahun itu satu kali ya pembersihan rumput tetapi saya akan usahakan dua kali teman teman untuk itu tadi agar tidak terlalu saya melakukan penyemprotan rumput ya dengan racun karena saya sudah mengalami begitu sangat luar biasa ya dampaknya kalau terlalu saya lakukan penyemprotan ya rumput dengan racun rumput ya lama lama tanah akan semakin memburuk teman teman ya oke ini yang pernah saya perlihatkan teman teman nah disini perlu saya informasikan teman teman untuk tanaman kopi ya memang saya tidak lakukan penyemprotan baik untuk kebuah ya ataupun batang memakai obat-obat seperti pupuk ya atau sejenis untuk buah ya nah disini perbedaannya teman teman ya dulu ketika saya saya melakukan pemupukan kimia dan batang ya memang saya akui cukup bagus teman teman cuman yang tidak bagus saat ini biayanya teman teman ya oke dipupuk lebih bagus ya tentunya kita punya cara masing-masing teman teman yang terpenting tetap semangat tetap kita kondisikan usaha kita ya sebaik mungkin agar mendapatkan hasil yang cukup memuaskan teman teman oke mungkin hanya ini teman teman ya saya ucapkan terima kasih yang selalu menonton setia menonton mohon yang baru menemukan channel saya untuk bisa saling berpartisipasi memberikan kebaikan teman teman ya oke mungkin hanya ini saya ucapkan tetap semangat salam satu tani saya akhiri teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh